selamat menikmati perbaikan laptop Acer Aspire 3 A31433 dimana masalahnya adalah mati total dan setelah bisa nyala ternyata ada masalah lain yaitu tidak tampil layar oke dan yang akan saya bahas disini adalah masalah BIOS dan setelah saya coba cek supply ternyata semuanya normal dan akhirnya saya putuskan untuk lakukan flash BIOS dan setelah dua kali saya lakukan flash ternyata masih gagal dan yang terakhir saya dapat Premiere BIOS flashnya dengan seri GL18754 1N dimana untuk seri motherboard ini adalah GL18754 R1M jadi beda tipe belakangnya dan setelah saya coba flash ternyata berjodoh dan bisa nyala dan ternyata saya sudah cari-cari di beberapa forum ternyata agak susah juga untuk cari BIOS ini ya oke kecuali untuk member-member yang premium ya mungkin mudah ya oke jadi buat teman-teman yang memerlukan atau membutuhkan file BIOS untuk laptop A31433 bisa dicoba barangkali premiernya berjodoh dengan laptop teman-teman oke dan sekarang sudah normal hanya saja disini masih ada masalah lain yaitu keyboardnya ini keyboardnya sering bermasalah dan saya rasa ini bukan masalah yang beratnya coba perhatikan ini kadang-kadang error muncul gembok seperti itu lantas kadang-kadang muncul volume ya volume bisa sampai full dan itu biasanya masalah di keyboard nanti saya tangani setelah selesai perbaikannya oke jadi rencananya sekarang mau saya beres-beres dulu tapi intinya itu adalah file biosnya oke jadi seandainya teman-teman membutuhkan nanti akan saya sertakan di deskripsi untuk linknya dan mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang lagi nyari file bios untuk motherboard acer lebih tepatnya wistron raisu gl 18754 r1m dan ini saya ganti dengan gl 18754 1n dan ini bisa berfungsi dengan baik oke jadi saya rasa itu saja video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh